ya teman-teman aku sudah selesai pakai prilinya untuk yang step one nya itu dan disini masih agak sedikit kemerahannya jadi pas cabut itu enggak yang sakit gimana itu biasa aja memang sih dia enggak mengangkat secara 100% tapi setidaknya 60% itu keangkat semua dan kali ini ini adalah skincare perawatan malam aku aku akan menggunakan tonal AHA BHA dari Innisfree yaitu Green Burly Peeling Toner itu adalah botol kedua aku setelah aku memakai yang botol pertama itu kemarin baru habis dan aku baru beli lagi dan aku akan menggunakan kapasnya dari Silcott ini ini kapasnya super enak banget dia tipis ini matnya itu mat in Jepang buatan Jepang pokoknya dia kalau misalkan kita gunakan toner ke wajah itu meresapnya itu lebih cepat kalian bisa lihat dari sini deh ini tipis banget kapasnya karena pori-pori kita sedang terbuka jadi aku pakai in peeling toner ini pokoknya kita pakaiin aja di wajah kita usapin seperti ini terus kita kalau misalkan udah di wajah kita pakai ini di leher depan dan leher belakang biasanya untuk peeling toner ini aku lebih fokus daerah hidung pokoknya daerah t-zone Nah kalau untuk bagian jidat itu aku merasa jidat aku itu agak kering jadi aku enggak terlalu fokus di jidat ya pokoknya aku fokusnya daerah pipi hidung Nah untuk step yang terakhirnya aku gunain di bagian leher depan dan leher belakang soalnya sayang juga ya kalau misalnya dibuang aku soalnya merasa masih agak basah kapasnya untuk step selanjutnya aku akan menggunakan toner dari Misha yaitu Vita C ini adalah botol pertama aku aku udah pakai sekitar mungkin ada ya tiga bulan tapi aku pakainya itu di malam hari aja untuk toner ini karena kalau paginya itu aku pakai yang dari ini Svi Cherry Blossom toner aku suka dengan toner ini karena toner ini tuh ringan banget di kulit aku untuk pencerahannya sendiri aku belum begitu merasakan ya untuk mencerahkan wajah di muka aku ini ini kita tap-tap aja kita pakai seperti ini lalu kita pakai juga di leher aromanya sendiri ini aroma kayak citrus jeruk gitu karena dia memang mengandung vitamin C nah bila sudah untuk step selanjutnya aku pakai serum dari Mamonde ini adalah red energy recovery serum dari Mamonde aku suka banget serum ini dan ini juga udah mau habis ya jadi mungkin bisa dipakai satu kali lagi-lagi kita pam aja Nah untuk pamnya sendiri ini karena sudah mau habis jadi agak-agak susah jadi kita buka aja tutupannya Nah kalau kalian punya skincare yang udah mau habis ada bagusnya itu skincare kalian itu dibalikin supaya di permukaan dasar botolnya itu bisa turun ke bawah jadi lebih memudahkan kita mengambil sisa-sisa skincarenya nah seharusnya tuh tadi sebelum aku nge-review seharusnya aku tuh balikin botolnya ya jadi biar lebih mudah juga skincarenya nah ini karena masih ada sisa-sisa di sedotan pumpnya jadi aku pakai ini ini nah untuk step selanjutnya aku pakai ini dari Brilly untuk por serumnya bagusnya sih ya setelah kalian pakai masker kalian pakai serum ini siapa tahu sesuai dengan kualitasnya dia bisa mengecilkan pori-pori di hidung kita seperti maskernya itu sih oke lah untuk maskernya bagus untuk pemakaiannya ini botolnya itu botol pipet ya jadi bukan botol kuas seperti masker ya jadi kita pencet aja kita keluarkan beberapa tetes lalu kita taruh di bagian hidung kita setelah kita taruh nanti kita oleskan secara merata untuk aromanya sendiri nggak ada aroma yang spesial walaupun dia mengandung tea tree tapi aku ciumnya itu nggak terlalu apa ya nggak terlalu muncul gitu aroma tea tree nya wajah aku bukan termasuk pemilik pori-pori yang besar untuk di daerah pipi jadi aku nggak terlalu fokus untuk di area pipi aku aku hanya fokus di daerah hidung aja nah karena dia mengandung tea tree jadi setelah pemakaian aku merasakan hidung aku itu agak sejuk seger jadi kayak ada sedikit mentol gitu jujur ini pertama kalinya aku pakai skincare itu dari China terus agak meragukan gitu sih ya karena ini termasuk harganya itu yang nggak semahal kayak skincare korea yang biasanya aku beli gitu bayangkan sepaket itu cuma 78 ribuan jadi menurut aku skincare ini gimana ya bagus tapi sedikit meragukan gitu loh walau disini dicantumkan semua ingredientsnya ya mogah-mogahan ingredientsnya itu aman bagi kulit kita ya nah untuk serumnya sendiri semoga ini benar-benar cocok di wajah aku benar-benar mengecilkan pori-pori di hidung aku jujur untuk maskernya itu bagus banget dia benar-benar mengangkat walaupun harganya murah selanjutnya aku akan pakai cream dari Mamonde yaitu Ceramate Light Cream ini adalah sample trial kit yang aku dapat kemarin untuk tekstur dari creamnya ini aku suka banget creamnya dia tuh nggak lengket terus mudah di aplikasikan teksturnya itu seperti tekstur cream yang bukan dari lotionnya tapi cream yang balm mengingatkan aku sama hemis cleansing creamnya disini aku akan aplikasikan creamnya kecuali di daerah hidung aku jadi biarkan si serumnya yang tadi aku pakai itu yang dari Brilly itu menyerap jadi aku hanya fokus untuk serumnya itu di daerah hidung saja sepertinya aku sedikit naksir banget sama cream dari Ceramate Light Cream ini mungkin nanti aku akan coba-coba browsing gitu ya untuk yang full size-nya itu kenanya itu di sekitar harga berapa untuk creamnya jangan lupa kita pakai di daerah leher di depan maupun di belakang nah kalau sudah untuk step selanjutnya disini aku nggak pakai e-cream dulu ya karena aku mau habisin hemis e-gel padnya aku disini tinggal sisa sepasang ini adalah tube kedua aku dan mungkin next aku akan lanjut tetap lanjut beli lagi kalau misalnya masih full kita pakai sendok ya karena ini udah mau habis jadi aku mungkin lebih gampang aku pakai tangan aja ya masker gel ini membantu banget menenangkan kulit mata kamu ya terutama kalau misalnya kantong mata kamu itu lagi lelah nih kayak kantong mata aku lagi lelah karena belakangan ini memang aku lagi sibuk apalagi aku rutinitasnya itu selalu di depan komputer nah disini kalian tinggal letakkan aja maskernya di bawah kantong mata kalian sampai posisinya itu pas terus ambil untuk yang selanjutnya oh ternyata disini ada 3 piece satu piece nya ini nanti aku akan pakai di bibir aku supaya bibir aku itu nggak kering lebih lembab lalu ini masih ada sisa essence-essence nya kita olesin aja kita ambil satunya lalu kita letakkan lagi di bawah kantong mata kita seperti ini nah bila sudah disini kan masih ada sisa satu nih aku akan pakai di bibir aku supaya bibir aku itu tetap lembab nggak kering karena ini kan juga dia maskernya itu kan dari gel ya jadi itu agak sedikit sejuk di kulit cukup sekian untuk video aku mengenai review skincare aku di malam ini pokoknya kalau kalian suka dengan video aku jangan lupa untuk di like komen, subscribe, dukung terus channel aku aku akan bagikan hobi aku untuk tutorial fondant juga pokoknya dukung terus ya selamat tahun baru pas banget aku buat video ini di 1 Januari 2021 semoga tahun baru ini menjadi tahun yang lebih baik lagi dibandingkan tahun yang kemarin walaupun banyak banget yang yang kita lalui itu banyak kesulitan banget gara virus corona mungkin dan banyak hal-hal mungkin yang belum terlaksana di tahun kemarin semoga di tahun ini jauh lebih baik dan semua harapan doa dapat terkabul ok? Happy New Year! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati